Pemirsa kalangan analis pasar modal menilai penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh Pemprov DKI Jakarta, direspon positif oleh para pelaku pasar. Head of Corporate Trading Cipta Dana Sekuritas Asia, Sabrina Raisa, mengatakan para investor merespon positif penerapan PSBB jilid kedua. Positifnya respon investor ini terlihat dari adanya peningkatan terhadap sebelah sektor yang diizinkan untuk tetap beroperasi. Meski demikian, penerapan PSBB jilid dua DKI Jakarta juga memberikan dampak negatif terhadap beberapa emiten yang ada di pasar modal, diantaranya Astra International dan PT Ramayana Lestari Sentosa TBK. Pasalnya, saat ini masyarakat lebih fokus terhadap sektor-sektor berbasis kesehatan. Dengan pemberlakuan PSBB kembali, yakni tepatnya pada hari ini 14 September 2020, pelaku pasar sangat merespon positif. Karena kita lihat juga untuk PSBB yang saat ini juga awalnya dikhawatirkan akan terjadi secara total seperti Maret 2020. Nampaknya ini ada berbagai adjustment, baik itu di antre ada sebelah sektor, baik itu sektor berbasis communication, healthcare. Ini masih bisa beroperasi namun kapasitasnya dibatasi hanya sekitar 20.